Satu bulan sebelumnya saya kena corona, kena COVID. Hari keduanya itu saya dibawa oleh kejaksaan, cipu kejaksaan. Itu pernah saya melakukan, mengeluarkan kata-kata. Waktu itu saya di dalam mobil hanya berempat, jaksanya tiga. Pak Erwin, Pak Victor, sama Pak Awang. Kata-kata yang saya keluarkan itu cuma gini. Saya ini disolimi, dikriminalisasi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada siang hari ini kami sengaja datang ke kediaman pribadi Pak Suprianto ya. Yang kemarin didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan tanah untuk stadion simak bola yang berada di Gang Muslimin Jalan Marsma Iswah Yudi Rinding oleh kejaksaan negeri Tanjung Reda. Namun demikian, di pengadilan tipikor yang digelar di Samarindah dan putusannya dilakukan secara virtual, ternyata pengadilan negeri, eh pengadilan tipikor memutuskan bahwa Pak Suprianto dibebaskan dari segala tuduhan. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang unik bagi kami, mengingat jarang sekali ada orang yang dipidanakan dengan atau didakwakan dengan sangkaan tindak pidana korupsi, khususnya di Kabupaten Mbrau ini, yang berhasil lolos dari jerat hukum. Akan tetapi, Pak Suprianto dan penasihat hukumnya, Pak Sarudin, itu ternyata diponis tidak bersalah dan bebas. Untuk membicarakan ini, karena ini menarik menurut kami, wajib untuk kita publikasikan agar publik menjadi tahu ada apa dan bagaimana kronologis kejadian sehingga Hakim Tipikor memutuskan Pak Suprianto bebas dari segala jerat hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ooyong, Pak Supri, pertama kami ucapkan selamat dulu. Sudah diponis bebas oleh Hakim ya Tipikor. Tentu saja sebelum saya tanya kenapa Hakim memutuskan Pak Suprianto ini dibebaskan dari segala tuntutan pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Sebelum ke sana tentu kita bicara dulu runutan jalan cerita. Yang pertama saya tanya kan sebagaimana yang kita ketahui bersama atau publikasi kok luas di media bahwa Bapak ini didakwa apa untuk lahan sepak bola apa ya di rinding. Dan wajar memang siapapun yang membaca berita menjadi wajar, maklum kalau itu menimbulkan sebuah pertanyaan, sebuah dugaan. 2013 lahan itu nilainya cuma 470 juta Pak, saat itu masih di bagian pertanahan. Gagal dilaksanakan, lalu beralih di 2014, hanya satu tahun Pak, dan langsung ditangani oleh Dinas Pemuda Olahraga yang saat itu Bapak sebagai Kadis Poranya. Tetapi kemudian nilainya naik fantastis, berkali-kali lipat menjadi 1,6 miliar. Nah yang membaca berita ini pada saat itu ya, itu wajar nih, menimbulkan tanda tanya, kok bisa ya? Kurang darah setahun, naiknya 470 jadi 1,6. Bisa Bapak jelaskan dulu, kenapa itu bisa terjadi? Oke, makasih. Masker boleh dibuka Pak. Jadi 2013 itu ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan, itu anggarannya hanya 470. Itu hanya satu paket pengadaan. Ternyata, di perubahan di 2014 itu, itu masuk lagi, satu paket pengadaan lahan, itu rencana pengadaan lahan lapangan tenes di Pulau Derawan. Pulau Derawan. Sehingganya anggaran itu agak meningkat ya, dari 470 menjadi 1,6. Kemudian saya akan jelaskan bahwa... Enggak artinya objek yang dilakukan di 1,6 itu jadinya 2 objek ya? 2 objek. Tapi di berita-berita cuma satu pak, disebutkan. Kenyataan itu 2 objek. Oh begitu, objek. Jadi menjadi 2 kegiatan. Nah, perlu saya jelaskan, mungkin selama ini orang tidak tahu, bahwa pengadaan tanah itu, berdasarkan aturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 ya, pengadaan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa kita itu ada yang namanya mekanisme pengadaan yang dilakukan oleh tim penilai. Dalam hal ini ya, apresal. Itu harus kita lakukan. Sebenarnya dalam Undang-Undang itu ya, yang 5 hektare ke bawah, sebenarnya tidak diwajibkan. Oke. Pengadaan tanah itu untuk pakai apresal. Boleh. Kedua, apa, kedua bahan pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli. Namun, kami menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kan boleh kita namanya bernego. Nah, tapi, karena ada menjaga ya, menjaga image daripada masyarakat, maupun apa namanya itu, pendapat-pendapat yang saya anggap itu akan menjadikan suatu masalah. Masalah di kemudian hari. Kemudian hari. Sehingga kita, menurut kami, instansi kami yang berwenang itu memasukkan atau mewajibkanlah untuk kita lakukan penilaian. Nah, sehingganya, apabila di belakang hari terjadi apa namanya itu, kasus, maka kami wajib untuk menyampaikan itu bahwa kita melakukannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Yang diatur undang ya. Kemudian, saya jelaskan lagi, ini sangat prinsip. Pengadaan tanah itu bersamaan dengan penilai, penilaian appraisal. Sehingganya anggaran itu tidak mungkin kita paskan. Jadi kita merabah-rabah dulu. Ibaratnya itu, kita mau minta kepada tim panggar itu semacam uang panjar dulu lah. Karena kita belum tahu apa itu nilai-nilai yang dilakukan oleh appraisal itu berapa. Jadi uang panjarnya berapa, Pak? Waktu itu? Ya, itu tergantung kemampuan APBD kita. Biasanya seperti itu. Artinya bukan yang 470 tadi? Bukan. Jadi dalam dua paket itu, maka diberi panjarlah 1,6 sekian itu, Pak. Oke. Nah, selang berjalan ya, ternyata Pulau Derawan itu sebenarnya sudah kita, PPK yang saya perintahkan itu sudah berkunjung ke lapangan. Ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan pembebasan. Yang di Derawan. Yang di Derawan. Karena ada beberapa konflik yang ada di dalam. Ada yang menyatakan Pemilik lahan lah ya. Ya, ada yang menyatakan itu adalah aset pemerintah daerah. Sudah disewakan. Ada yang disewakan dan sebagainya. Artinya, posisi tanahnya belum unclear lah ya. Yang paling sering orang apa namanya itu me-evolusi kami kenapa kok anggarannya itu terlalu berlebihan atau apa. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau di kelebihan berarti kita kembalikan. Kembalikan. Jadi silpali ya. Oke. Karena namanya juga penganggaran ya. Ya. Kalau dia kekurangan, maka kita akan usul ke nanti. Ya, betul. Seperti itulah mekanisme anggaran. Beda dengan anggaran fisik ya. Kita tahu oral itu berapa per kubik, batak itu berapa per biji. Itu sudah pasti harus pas itu. Kalau tanah selalu naik. Ya. Turunnya tidak mungkin. Ilmu ekonomi kan begitu Pak. Tanah itu naik terus. Karena dia bersamaan antara fisik ya. Membayar fisik dengan penilaian itu. Sehingga kami tidak mungkin untuk menganggar ketuk dengan pas-pasan gitu. Oke, paham. Seperti itu. Baik Pak. Jadi, begitulah kemudian kronologisnya ya. Artinya jalan lengkap ceritanya kenapa 4.70 menjadi 1.6. Artinya tadinya objeknya 2 kan. Ya. Baik Pak. Jadi nah ini kan pada saat saya maaf nih pemirsa saya harus sampaikan wawancara kali ini kami tidak akan edit kami akan tayangkan utuh apa adanya sehingga publik menjadi terang-benerang melihat persoalan ini. Bagi pihak-pihak yang kemudian merasa disinggung terhadap tayangan berita ini tentu kami akan memberikan hak jawab yang sama. Tetapi kami akan tayangkan di Deberita Terpisah karena memang Pak Supri ini memang harus diberi ruang yang lebih karena kami menilai bahwa beliaulah sebagai mohon maaf tersakitinya gitu dengan dengan ponis bebas beliau ini kemarin beliau juga mengalami penangkapan itu tentu secara psikologis banyak sekali yang dialami oleh Pak Supri ya. Nah maka kami harus kasih ruang pool kali ini untuk Pak Supri untuk menjelaskannya. Pak Supri pada saat kemarin akhirnya Bapak ditahan oleh kejaksaan di tahun 2020 itu kemudian berita begitu booming luar biasa sana-sini Bapak juga di nonaktifkan saat itu menjawab sebagai Kepala Dinas Pertanian Pak ya yang Bapak rasakan secara pribadi ya saya pribadi mohon maaf mungkin karena tuduhan dakwaan yang disangkakan ke saya itu saya menganggap itu tidak benar maka saya secara pribadi saya tegar saya tegar dan sepertinya saya itu dizolimi dan itu pernah kata-kata saya keluar Pak waktu saya di swipe karena satu bulan sebelumnya saya kena corona karena top wait yang hari keduanya itu saya dibawa oleh kejaksaan itu pernah saya melakukan mengeluarkan kata-kata waktu itu saya di dalam mobil hanya berempat jaksanya tiga Pak Erwin Pak Victor sama Pak Awang kata-kata yang saya keluar itu cuma gini saya ini dizolimi dikriminalisasi itu saja kata-kata yang saya keluar kenapa Bapak-bapak saya begitu karena saya tidak merasa maapan itu menikmati uang yang dituduhkan ke saya itu yang diduga kerugian negaranya satu rumah satu saya yakin tidak pernah dan saya pernah bersumpah di waktu di sini jawabannya apa korupsi itu bukan untuk pribadi tapi juga memperkaya orang lain nah saya diam dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada tersebar luas itu Pak Bapak merasa sudah menjadi tertuduh tidak Pak maksudnya dalam artian kesannya seolah-olah Bapak ini sudah salah saja Bapak merasa begitu memang di masyarakat itu kalau memang kita kan dalam pergaulan di masyarakat itu ada yang tahu dengan pribadi saya ada yang tidak tahu lebih banyak yang tidak tahu jadi saya wajar lah kalau orang menuduh saya itu sebagai seorang korupsi itu wajar pro kontra itu memang wajar saja dilakukan karena mereka tidak tahu isi yang sebenarnya mungkin mereka tahu kulit-kulitnya saja tapi dengan ponis bebas Bapak apa yang mau Bapak sampaikan sekarang mereka yakin tidak dengan ponis Hakim ini padahal ini kan pengadilan terbuka dan orang boleh menonton orang boleh melihat bagaimana proses persidangan yang 20 kali sidang itu dan saya terus terang saja saya sangat tegar pada saat di sidang saya tahu bahwa Hakim itu betul-betul profesional saya anggap betul-betul Hakim itu profesional apalagi kami disorot dimonitor oleh KPK mau jaksa Hakim itu tidak boleh main-main dengan kasus ini oke Bapak boleh tegar terus bagaimana dengan keluarga nah kalau keluarga sangat terpukul sangat terpukul terus terang saya istri saya itu sampai sakit jadi mengalami sakit menurun karena tidak mau makan tidak tidur padahal saya juga di penjara ya terus terang seminggu saya di penjara itu memang ada terasa Pak setelah itu baru saya tegar apa biasa-biasa karena saya anggap ini cobaan bagi saya mudah-mudahan saya bisa sabar Bapak kan sudah menerima putusan itu dan kedudukan Bapak harus dikembalikan Bapak memang mau kembali ke pemerintah atau gimana dan sudah menghadap sama bupati atau BKD atau sekte gimana Pak memang rencana kita pada hari ini tapi ternyata saya sudah koreksi dengan apa namanya itu Aju dan beliau beliau pesi yang ini ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh beliau sehingga kami belum sempat untuk menghadap beliau untuk melapor dan kami sudah juga koniasi dengan pengacara bahwa kami akan berdua menghadap beliau jadi mudah-mudahan kalau ada beliau di tempat kami akan minta dijadwalkan untuk menghadap baik secara kedinasan maupun kalau beliau memang pengennya di rumah jabatan ya kami siap nanti akan koreasikan dengan Aju dan